Yang tidak ketinggalan anak terus diri akan menambah pengetahuan terimakna berkepercayaan di Kepadaan kita, namun tetap celina. Terima kasih untuk Rina Jampeng yang telah mendampingi anak-anak kita untuk kemajuan negara ini. Untuk mempersiapkan peta siaga yang di Jakarta Bapak, ya, dan rutin tahunan untuk kegiatan peta siaga. Setiap tahun ada untuk di Kecamatan Bapak. Kegiatan peta siaga ya untuk menambah wawasan bagi anak-anak kita, pengetahuan, keterampilan, melatih kemandirian daripada anak-anak siaga, kekompakan, kekemargaan, setelah itu. Karena ini merupakan ketika rutin, meskipun belum ada pengumuman, misalnya awal sudah di persiapkan. 100 persen. 100 persen semuanya ya? Jadi, untuk tingkat Anu, sekolah dasar berapa yang diikutkan? 38 SD. 38 SD? Ditambah MI. Semuanya, semuanya harus pacif ikut. Ya tadi sama dengan budaya yang disampaikan, menangankan persatuan dan kesatuan, kekompakan, musiblin, kekomitian, setelah toleransi juga ya. Nanti kan ada kegiatan yang untuk bantu orang-orang yang tidak mampu, itu ada, ada sosial. Sosialnya juga ada nanti ya? Ada, biasanya di kemanusiaan. Bungu kemanusiaan ada. Di taman-taman itu kan masing-masing melatih kehadiannya masing-masing. Yang terakhir, Bu, semangat yang ingin ditanamkan apa ini, Bu? Ya, semangat persatuan dan kesatuan. Kegiatan Pesta Siaga Tingkat Percawaran 2019-2012 NM. Berapanya kegiatan ini bisa menghasilkan juara-juara baik Barung Putra, maupun Barung Putri, yang mematih ini seleksi Pesta Siaga Tingkat Parcap. Sehingga nantinya titik warcap pun bisa meraih prestasi, sehingga bisa mematih ini warcap durang untuk seleksi titik warcap durang. Melanjutkan cita-cita para pahlawan.